Tidur Sudah hampir 13 jam lebih, laras tertidur. Bukannya tidak ada yang harus laras lakukan. Laras hanya tidak memiliki keinginan untuk melakukan apapun. Hari-harinya berjalan seperti biasanya. Bangun tidur, kuliah online, tidur lagi. Sesekali diselingi makan dan melamun. Berada di perantauan memang sepi rasanya. Tetapi laras tahu, di rumah pun sama saja. Sama sepinya, sama sendirinya. Maka dari itu, laras lebih memilih berada di kota yang ratusan kilometer jauhnya dari rumah. Setidaknya, disini laras merasa lebih bebas. Meski yang dilakukannya setiap hari, hanya itu-itu saja. Laras melirik layar laptop yang menampilkan aplikasi zoom yang baru saja diakhiri. Kemudian, laras kembali menatap langit-langit kamar. Kosong dan hampa. Tidak hanya sesekali sebenarnya laras merasakan perasaan menyebalkan ini. Entah karena memang sedari awal, laras tidak pernah memiliki ambisi. Bukannya tidak pernah, laras hanya terlalu takut untuk bermimpi. Takut dikecewakan. Takut terjatuh setelah menaruh harapan di tempat yang tinggi. Laras jauh lebih benci perasaan kecewa itu dibandingkan perasaan hampa ini. Meski rasanya, lama-kelamaan peringkat kebenciannya akan perlahan berubah. Karena lamanya, laras merasakan kehampaan dalam hidupnya. Sedikit enggan, gadis yang masih mengenakan kaus dan celana kemarin hari itu mengedarkan pandangannya. Kamarnya persis seperti kandang babi. Meski ada seorang manusia berusia hampir 21 tahun menempatinya. Sejak kapan ya? Sejak kapan laras merasa dirinya seperti ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.